Intro What's up, hey what's up guys, balik lagi bersama gue Wahmars Pastinya disini ya guys ya Langsung guys, dalam kesempatan video kali ini gue akan membuat konten Cara ngedrak tombol tembak ketika kali itu menggunakan senyata jarak jauh Untuk senyata jarak jauhnya itu seperti Warpacker, SPD, dan XM8 guys Karena subscriber gue itu banyak banget yang nyuruh Buat konten cara ngedrak senyata jarak jauh guys Sekarang gue buatin dan mohon maha banget baru gue bisa upload Ya sebelum masuk ke inti videonya Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya Temu silah 1000 like sampai 5000 like guys Supaya gue lebih semangat buat konten kedepannya Dan jangan lupa juga komen di kolom komentar Di next konten kita bikin konten apa enaknya Bisa langsung kalian komen di kolom komentar Nanti gue respon Ya tanpa beresomasi langsung kita masuk ke inti videonya Polis strategi Let's go Yoi nah kita sudah masuk di dalam videonya Untuk disini gue akan membahas Cara muda X-shot ketika kali itu menggunakan senyata XM8 Ketika kali itu menggunakan senyata XM8 Kali itu harus memperhatikan jarak musuh Untuk disini kan musuhnya itu menengah Untuk cara ngedrak tombol tembaknya itu seperti biasa Untuk langkah yang pertama Kali itu harus tau dulu letak musuh itu dimana Kalau kali itu sudah tau langsung saja ya Drak tombol tembak dan bersamaan Kali itu mengarahkan closer aim Dan untuk cara ngedrak tombol tembaknya itu Seperti biasa guys Cukup kali itu ngedrak tombol tembak Contohnya itu seperti ini Pokoknya ketika musuh itu sudah lurus Ataupun musuh diam Langsung saja drag ke atas Itu yang sering gue gunakan ya Pokoknya karena itu harus cari posisi Nah seperti ini contohnya guys Untuk disini kan musuhnya itu lurus Pokoknya langsung saja Arahkan closer aim dan drag tombol tembak Cukup ke atas saja Soalnya disini kan posisi musuhnya itu lurus Makanya disini gue sarankan Kalau itu ngedrak tombol tembaknya ke atas saja Itu akan mempermudahkan Kalian dalam mendapatkan next shot Nah untuk disini gue denger step musuh ke kiri guys Disini gue ngambil posisi ya Kasih dulu musuh mengeras guys Contohnya seperti itu Misalnya musuh sudah mengeras Kan otomatis dia lurus guys Pokoknya langsung saja ya Arahkan closer aim dan drag tombol tembak Dan hasilnya kurang lebih seperti itu guys Pokoknya disini poinnya itu Kalian itu harus memperhatikan pergerak musuh ya Seperti ini guys Usahakan musuh itu lurus dengan kalian Kalau musuh sudah mengeras Langsung saja kalian drag tombol tembak Sambil kalau itu mengarahkan closer aim ya Dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini guys Perhatikan baik-baik musuh Misalnya musuh itu Belok ke kiri ataupun ke kanan Itu akan mempersulitkan kalian dalam mendapatkan next shot Mending kalian itu menembak musuh Ketika musuh itu lurus dengan kalian Agar harapan next shot kalian itu akan lebih tinggi Disini boleh kalian perhatikan guys Disini gue yang ngambil jarak dengan musuh Usahakan kalian itu lurus dengan musuh Untuk disini kan musuh itu sibuk perang dengan yang di depan Disana waktunya kalian itu Mengarahkan closer aim Dan ngedrag tombol tembak Dan hasilnya itu kurang lebih seperti itu guys Pokoknya the best banget ya Misalnya kalian itu sudah paham Cara actionnya Disini poinnya itu kalian itu harus Memperhatikan guys Bergerak musuh Karena itu sangat penting Untuk cara cukup loncat action Nanti di next content gue akan buat Itu sebenarnya mudah guys Misalnya kalau itu sudah Menguasai triknya Pokoknya kalian bisa perhatikan ya Ketika gue itu menembak musuh Pasti gue lurus dengan musuh guys Itu akan mempermudahkan Kalian itu menempatkan action Contoh itu seperti ini guys Untuk disini kan musuhnya itu Mau ngeras ke depan Disini waktunya kalian itu Mengarahkan closer aim Dan ngedrag tombol tembak Tapi kalian itu harus gerak cepat guys Misalnya kalian itu lambat Sebisa kalian itu akan di action balik dengan musuh Bisa juga kalian menggunakan trik seperti ini guys Mengasih musuh menembak duluan Tapi disini sedikit beresiko Tapi kalau sudah tepat Pasti harapan next shot kalian itu akan Lebih mudah guys Contohnya itu seperti ini Kasih dulu musuh menembak Misalnya musuh sudah menembak Langsung saja ya Kalian itu ngedrag tombol tembak Dan bersamaan mengarahkan closer aim Dan hasilnya itu kurang lebih seperti itu guys Poinnya disini kalian itu Jangan ragu-ragu Kalau kalian itu ragu-ragu Bisa-bisa kalian itu akan mati guys Atau di action balik dengan musuh Pokoknya kalian itu harus FD lagi sih ya Atau percaya diri Untuk disini gue akan membahas Cara one shoot Ketika kali itu menggunakan Senyata Wardbacker Ataupun SPD Untuk senyata Wardbacker ini sama Seperti SPD Cara ngedrag tombol tembaknya guys Agak sedikit kejut ya Contohnya itu seperti ini Pokoknya drag dulu pelan Langsung Drag cepat ke atas guys Ngerti gak guys Pokoknya pelan dulu Kemudian Kencang Itu bertujuan AIM kali itu akan Lebih mudah naik ke kepala musuh guys Ketika kali itu Ngedrag tombol tembaknya itu pelannya Itu akan mempersulitkan kalian dalam Mendapatkan actionnya Disini gue akan Bagikan contoh Cara ngedrag tombol tembak yang tepat Untuk caranya itu seperti biasa Pancing dulu musuh itu Agar mau keluar guys Bisa kali itu Pasang badan Misalnya musuh sudah keluar Disini waktunya kali itu Ngedrag tombol tembak Dan bersamaan Kali itu mengarahkan Cross Raim Pokoknya ngedrag tombol tembaknya itu Sedikit kejut guys Pokoknya jangan tanggung tanggung ya Dalam ngedrag tombol tembak Lossnya aja tangannya itu Ke atas guys Nah disini gue menggunakan Trick Mengasih musuh menembak duluan Contohnya itu seperti ini Sama seperti XM8 ya Pasang badan Kemudian Kalau musuh sudah menembak Disini waktunya kali itu Ngedrag tombol tembak Dan mengarahkan Cross Raim Dan hasilnya itu Kurang lebih seperti itu guys Itu yang sering gue gunakan ya Karena trick itu Sangat efektif guys Banyak pro player yang menggunakan Trick seperti itu Boleh kalian lihat sendiri guys Seperti ini ya guys ya Misalnya musuh itu Sudah lurus Langsung saja Kalian ngedrag tombol tembaknya itu Jangan tanggung tanggung Pokoknya loss aja Tangannya sampai ke atas guys Seperti ini kurang lebihnya Bisa kalian perhatikan Baik baik dari jempol gue Dalam ngedrag tombol tembaknya ya Agar kalau itu tidak keliru Dalam ngedrag tombol tembak Pokoknya sedikit kejut guys Atau sedikit cepat Semoga aja setelah menonton video ini Kalian itu lebih mudah Dalam mendapatkan next shotnya Disini juga Sensibilitas kalian itu Harus bagus Dan Defense atau AP kalian itu Harus sedikit licin guys Misalnya AP kalian itu Sekat Tetap saja kalian itu Akan kesulitan Dalam mendapatkan next shotnya Ya mungkin Sekini saja Sepuntar Cara ngedrag tombol tembak dari gue Bila ada selangkat atau selang ucap Bisa Kala itu tambahkan Di kolom komentar Karena gue ini juga pemula Sering melakukan kesalahan Ya see you next video Gue Wahmar Terima kasih Enjoy Bang Ketemu lagi di next content guys Love you all Bye bye